Hai co-friend, jika menemukan salah seperti ini, langkah pertama yang harus dilakukan mengerti pertanyaannya. Berdasarkan diagram berikut, tentukanlah banyak siswa yang mengemari olahraga basket jika jumlah seluruh kelas 5 ada 100 orang. Bagaimana cara mengerjakannya untuk di sini? Kita mau tuliskan dulu namanya T ya. T ini apa adalah? T ini adalah total dari, di sini adalah total siswa ya. Total siswa ini akan jadi berapa? Total siswanya itu adalah 100 ya. 100 orang. Lalu sekarang kita harus bisa mencari masing-masingnya dulu ya, di sini ya. Adalah apa yang mengikuti cabang olahraga renang, sepak bola, basket, kasti, dan poli. Jadi kakak mau tuliskan masing-masing. A besar dulu, A besar ini adalah apa? Siswa di sini, siswa gemar, di sini renang ya. Begitu ya kita mau tuliskan. Siswa gemar renang, ini sebagai A. Lalu B, ini adalah apa? B ini adalah siswa yang di sini gemar apa, co-friends? Ini adalah gemar dari sepak bola. Begitu ya kita mau tuliskan ya, sepak bola. Ini akan jadi apa? Lalu di sini yang C. C ini apa? C ini adalah siswa yang gemar apa, co-friends ini adalah gemar basket. Begitu ya kita mau tuliskan di sini seperti ini. Lalu kita mau tuliskan D. D ini apa? D ini adalah siswa yang di sini gemar apa, co-friends itu adalah siswa gemar kasti. Kita mau tuliskan siswa yang gemar kasti. Lalu apa, co-friends ini adalah E ya. Ini adalah siswa yang gemar voli. Begitu ya kita mau tuliskan ya di sini seperti ini ya. Siswa yang gemar voli. Maka ini akan jadi berapa angkanya ya. Kita mau tuliskan masing-masingnya dulu di sini. Yaitu apa? Satu persatu ya dari yang A, yang gemar berenang. Lihat renang, lihat ke sini, lihat ke sini ya angkanya berapa. Ternyata di 20 ya, 20. Lalu B, B itu mana? Sepak bola ya, sepak bola itu ada di sini. Ini dihubungkan ke sini ya. Ini ada di berapa? 40. Lalu C, C-nya kita belum punya. D kita punya ya kasti di sini. Ini ke sini ya, ini berapa? Ini adalah 10 ya. Lalu yang E, ini apa? Voli, voli di sini ya. Dihubungkan ke sini ya, ini akan jadi berapa? Ini adalah 20 ya. Maka sekarang mau cari apa? T-nya ya. T ini apa? A tambah B, tambah C, tambah D, tambah E. Begitu ya. Maka ini akan jadi apa? 100 yang sama dengan 20 tambah 40, tambah C, tambah 10, tambah 20 ya. Maka dari itu, ini akan jadi apa? 100 yang sama dengan 60, tambah 3. 10 ya. Berapa koferens? Ini kita tuliskan dulu ya, 60 tambah C, tambah 30. Jadinya berapa? Di sini adalah, kita mau tuliskan ya di sini ya. 100 akan sama dengan 60 tambah 30, 90 ya. 90 tambah C. Dilanjutkan di kertas berikutnya. Maka sekarang kita mau langsung kerjakan ya. Kita mau kurangi kedua bulan ruas dengan 90 ya. Ini akan jadi apa? 100 dikurangi 90. Ini akan jadi adalah 90 ditambahkan C, dikurangi dengan 90. Di mana ini akan saling menghabiskan. Begitu ya. Ini akan jadi C sama dengan 100 kurangi 90 adalah 10 ya. 10 apa? 10 orang. Begitu ya. Maka ini adalah jawaban kita ya. Di sini adalah, di sini terdapat 10 orang ya. Di sini terdapat 10 orang. Kita mau tuliskan. Yang apa conference ini? Terdapat 10 orang yang di sini adalah gemar. Terdapat 10 orang yang gemar basket. Begitu ya di sini ya. Yaitu adalah 10 orang tadi. Sampai jumpa di soal berikutnya. Pengersiannya selesai. Semangat terus. Terima kasih telah menonton.